871 Purnawirawan TNI dukung Said Didu Ini mau sidang atau mau perang? Ditulis oleh Jemi Mamulian dari DCWorld.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Saya ngakak sampai keselak saat membaca judul sebuah berita Yang menyatakan jika Said Didu didukung oleh 871 Purnawirawan TNI Dalam kasusnya melawan Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan MPA Selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia saat ini Nanggung banget sih cuma 871 pengacara Harusnya digenapi seribu sekalian biar bagus angkanya Tanpa bermaksud merendahkan Saya memang geli sendiri melihat perkembangan kasus Said Didu yang sok gagah Senggol-senggol LBP dengan cara sembarangan dan kurang ajar Intinya, Said Didu tidak bisa membedakan antara kritik dan sentimen pribadi Setelah genderang perang yang ditabu Said Didu diladeni betulan oleh Luhut Yang akhirnya melaporkan Said Didu ke polisi dengan laporan dugaan pencemaran nama baik Said Didu langsung kelimpungan kelabakan kelihatan belang ke pengecutannya Lucu kan jadinya? Berikut ini akan saya bahas beberapa kelucuan lainnya Tentang kasus Said Didu versus LBP ini Terutama di bagian Said Didu didukung oleh 871 purnawirawan TNI Yang tergabung dalam tim advokasi Said Didu Pertama, mengurangi tingkat pengangguran pengacara kadrun Dari perkataan dan tingkah laku Said Didu selama ini Sudah bisa kita tebak Said Didu ini termasuk dalam golongan yang mana Kampret, kadrun, whatever lah Tak perlu saya terangkan panjang lebar, sudah jelas semuanya Untuk gampangnya, kita pakai istilah Said Didu ini masuk golongan kadrun ya Menerangkan di bagian ini, saya jadi teringat sebuah pepatah dalam bahasa Inggris Yang mengatakan birds of a feather flock together Artinya, burung yang sejenis bulunya akan berkumpul bersama Kadrun berkumpul dengan kadrun Itu artinya Said Didu juga didukung 871 pengacara kadrun Lumayan juga kasus Said Didu versus LBP ini Bisa mengurangi tingkat pengangguran yang sedang tinggi-tingginya Akibat wabah corona yang sedang melanda negeri ini Setidaknya ratusan purnawirawan TNI yang tergabung dalam tim advokasi Said Didu ini Jadi ada kerjaan baru Kedua, itu mau sidang atau mau perang Menanggapi ada 871 purnawirawan TNI masuk dalam tim advokasi Said Didu Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita renungkan bersama Pertama, itu mau sidang atau mau perang Kedua, apakah dengan menghimpun ratusan pengacara seperti itu Otomatis membuktikan Said Didu benar? Di artikel sebelumnya sudah pernah saya tuliskan Sekalipun Said Didu menggandeng Tuhan sebagai pembelanya Dalam kasus ini, Said Didu tetap akan kena batunya Sebab kunci penyelesaian masalah ini cuma minta maaf Dan kesempatan minta maaf yang sudah LBP berikan pada Said Didu Justru diabaikan sendiri oleh Said Didu Ketiga, apa dengan pengacara keroyokan seperti itu Otomatis Said Didu akan memenangkan kasusnya Boroboro menang ribet sendiri yang iya Mengkoordini ratusan orang seperti itu bukan hal yang mudah Apalagi jika masing-masing dari mereka merasa paling pintar Paling tahu dan paling jago Seperti kebiasaan yang sudah dipertontonkan para kadron selama ini Sudah bisa dipastikan kehebohan yang terjadi dalam kumpulan para kadron ini Belum lagi entar ada yang pengen eksis rebutan Pengen masuk sidang, pengen masuk TV Jadi melihat pengacara Said Didu jumlahnya sebanyak ini Sama saja sedang melihat kepanikan Said Didu Yang membutuhkan pembenaran Dan cuma orang bersalah yang butuh pembenaran Semu seperti ini Kenapa disebut pembenaran semu? Karena sekalipun semuanya tampak sangar seperti ini Toh tetap saja tak mampu menutupi kepengecutan Said Didu Yang sudah dua kali Tak berani datang memenuhi panggilan polisi Sikap pengecut seperti ini sudah sangat memalukan bagi saya Apalagi tim advokasi Said Didu isinya ratusan purnawirawan TNI Yang identik dengan ketegasan dan kegagahan Tak menghiraukan yang namanya hidup atau mati Yang namanya perajuri TNI sejati itu Akan selalu menunaikan panggilan negara Dengan gagah berani sekalipun nyawa yang jadi taruhannya Nyatanya Said Didu tidak memenuhi panggilan pertama dan kedua pihak kepolisian Dengan alasan mematuhi ketentuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Alasan yang tampak bijak padahal kagak Yang jelas Said Didu mangkir tak mau datang alias pengecut Bagaimana bisa Said Didu yang selama ini suka memojokkan bahkan menghina pemerintah Tiba-tiba jadi sok alim, sok bijak Mengaku taat pada peraturan PSBB yang dikeluarkan pemerintah Cuma orang munafik yang bisa melakukan hal seperti ini Semua dibolak-balik sesuai kepentingan pribadi dan golongannya Kemunafikan seperti ini jelas dipicu oleh yang namanya ketakutan Ketakutan pada virus corona juga ketakutan jika akhirnya nanti dirinya dinyatakan bersalah Itulah Said Didu Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan Kasus Said Didu ini sebetulnya sangat sederhana Berani karena benar, takut karena salah Semakin Said Didu ruwet beralasan ini itu tak mau datang memenuhi panggilan polisi Hal itu membuktikan dengan sendirinya Pribadi Said Didu yang munafik sekaligus pengecut Dan sikap seperti ini jelas bukan sikap seorang TNI Sekalipun sudah Purnamirawan Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax